Apalah hukumnya kita wong awam memakai pakaian-pakaian yang biasanya dipakai oleh ulama? Ini pertanyaan sederhana. Fenomena ustadz di Facebook, ustadz di grup WhatsApp. Ada ustadz, tapi bukan di majelis. Dia kalau di lapangan tidak diangkat wong jadi imam. Kalau di lapangan tidak dimintai wong doa. Di lapangan dia tidak dipanggil wong atau diduduk wong tidak? Di depan. Cuma dia kalau di Facebook, kalau dia pun namanya WhatsApp, share-share ilmu terus. Bagus tak share ilmu? Bagus, silahkan. Cuma ingat. Hati-hati, kadang-kadang yang di-share itu ternyata ilmunya meleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mangdaya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Alhamdulillah di hari yang penuh keberkahan. Dari mulai semalam sampai malam ini. Palembang Alhamdulillah seperti punca. Hujan terus namunnya hujan pengantin. Insya Allah yang belum pengantin cepat dapat judul. Yang sudah pengantin, belum punya anak, cepat dapat anak. Dan yang sudah punya anak, insya Allah nambah anak. Anaknya anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Jadi yang belum pengantin itu umum. Umum artinya yang masih muda, yang umumnya sudah mulai ini tapi belum ada pasangan. Insya Allah cepat dapat pasangan. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Naam. Malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang baru. Di dalam babun satu bab fid dalalati ala khairin. Tentang dalil al-Quran ataupun hadith. Yang membicarakan adalah tentang berda'wah. Ataupun mengajak ala khairin terhadap kebaikan. Waddu'a ila hudan ataupun ajakan untuk berjalan di jalan hidayah. Awdolalatin ataupun ajakan-ajakan yang mengajak untuk berbuat kesesatan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Waddu'u ila robbik. Berda'wah lah engkau wahai Muhammad. Ini perintah dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. Wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam. Waddu'u berda'wah lah engkau. Atau kalau bahasok itu. Ngajak-ngajak lah engkau wahai Muhammad. Ila robbika. Yang manuh ajakan-ajakan tersebut. Berbentuk ajakan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud menuju Allah tentunya ajakan yang mendorong, yang menyemangati seluruh daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah yang manuh melalui ibadah-ibadah tersebut. Menjadikan hamba-hamba Allah ila robbik. Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada kalimat berda'wah kepada Allah. Maksudnya bukan ngajak kita menuju Allah itu. Artinya berjalan. Menuju Allah berjalan sekedar berjalan. Akan tetapi perjalanannya yaitu berbentuk pengabdian. Perjalanannya berbentuk ibadah penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi Muhammad s.a.w. beliau mendapatkan mandat dari Allah untuk berda'wah. Nabi Muhammad membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh umat Rasulullah s.a.w. Melalui hadith beliau. Baligu'anni walau ayah. Sampaikanlah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari aku. Meskipun ilmu tersebut yang kalian dengerkan. Yang kalian sampaikan sebatas satu ayat. Nah dari gabungan ayat dan hadith ini kesimpulannya tugas dakwah itu bersifat umum. Tugas dakwah bukan hanya diemban, diberikan amanat. Amanat cuma dipikul oleh Nabi Muhammad. Bukan, akan tetapi amanat dakwah itu tugas sahabat Rasulullah. Amanat dakwah itu tugas ahlubat keluarga Rasulullah. Tugas dakwah, amanat dakwah juga merupakan beban yang diemban oleh seluruh daripada umat Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian, menjadi pertanyaan ketika seluruh umat itu dibebankan atau diberikan tugas untuk berdakwah secara umum. Maka apakah itu artinya umat diberikan kebebasan di dalam metode penyampaian dakwah? Pujawabannya tidak. Di dalam ayat setelahnya Allah menyatakan Ayat yang sering kita dengar Udu'u berdakwahlah engkau wahai Muhammad Berdakwahlah engkau wahai umat Nabi Muhammad Ila sabili rabbika Untuk berjalan di jalan Allah Tuhan kalian Tuhan Allah s.w.t Ila sabili rabbik Berdakwahlah untuk beribadah kepada Allah Berdakwahlah untuk menghambah kepada Allah s.w.t Makmanu metodenya caronya bil hikmati dengan hikmah Nah ini yang sering dipelintirkan oleh mereka Yang tidak seneng dengan amar ma'ruf nahi munkar Mereka seringkali mengartikan Atau menterjemahkan daripada kalimat hikmah Itu artinya lembut Jadi dakwah itu dengan kelem Kelembutan Allah berfirman Dan ini bentuknya perintah Kalau nak berdakwah Maka dakwah itu dengan hikmah Dakwah itu dengan lem Lembut Padahal Kalau diartikan Secara benar-benar Maka makna daripada hikmah itu bukan lembut Akan tetapi Mayoritas ulama tafsir Mengartikan makna hikmah adalah ilmu Jadi dakwah itu pakai ilmu Jadi bukan Kita berani modal berani ngomong baik Berani modal berani ngajak baik Bukan Tetapi dakwah itu Bil hikmah Haruslah dengan ilmu Maksudnya ilmu Bukan ilmu komunikasi Kuliah ilmu sosial Ilmu komunikasi Jadi dia kalau tampil di depan umum Paparannya pinter Paparan pinter Presentasi pinter Akhirnya ceramah juga melok pinter Ceramah ataupun berda'wah itu Bil hikmah Haruslah dengan ilmu Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Al-Quran Dan ilmu hadith Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Jadi memang Da'wah itu bebas Siapapun yang nak berda'wah silahkan Tetapi harus disesuaikan dengan Kapasitas kemampuan Bukan keinginan Bukan apa namanya ambisi Bukan kemauan Tetapi harus disesuaikan dengan Kapasitas kemampuan Semakin luas dia punya ilmu Maka tentu semakin luas dia bisa Diberikan ruang untuk berda'wah Semakin luas ruang da'wahnya Maka semakin luas dia akan Mampu memberikan manfa'an Sebaliknya Kalau dia ilmunya terbatas Maka otomatis da'wahnya juga terbatas Sehingga manfa'an Yang mampu dia berikan Tentunya haruslah terbatas Dan dibatasi Ida' boleh melampaui Batas Karena yang melampaui batas Itu namanya Kegoliman Jadi Cerama Paca'k golim Dia cerama Tapi golim Kok bisa Kalau ceramanya Melampaui batas Maksud melampaui batas Mak mano Bukan kapasitasnya Dia ngomong itu Ida' tahu tentang ilmu Yang dia bicarakan Kemudian dia ngomong Kemudian dia sampaikan Maka apa yang dia sampaikan Itu namanya Bentuknya adalah Keroliman 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 Na'udzubillah Suma na'udzubillah Makanya Kemarin anak Pernah ditanya Ustaz Boleh tak nanya Oh kalau nanya boleh Ya boleh lah Kalau ditanya Boleh tak nanya Nanya itu bukan boleh Tapi wajib Kalau kita tak tahu Ya betah Betanya Kan biasanya kan Kalau dibuka sesi Pertanyaan Izin bertanya Ustaz Ya dah eh Ngomongannya kan Jadi dia nanya Apalah hukumnya Kita wong awam Memakai pakaian Pakaian Yang biasanya Dipakai oleh ulama Ini pertanyaan Sederhana Apalah hukumnya Aku ni wong awam Tapi aku ni Maki baju Pakaian Libas Kalau-kalu Ini yo Seragam Seragamnya Seragam Ula Ulama Misal Ya tergantung Daerah masing-masing Kalau kita Di Palembang Mungkin Sudah pacak Dikatakan Ustaz Kalau kita Maki Sewet Sarung Baju koko Ditambahi Shal Wong nyingok kita Ustaz ini Atau maki Apa Kopiabuti Kalau kita Kemusola Atau ke Masjid Kampung-kampung Maki baju Model itu Kalau di Sepuliling Belum Kalau Enti dimasuk Sepuliling Maki Sewet Maki Koko Maki Shal Belum tentu Mereka nyebut Enti Ustaz Karena Ustaz Disini Beda Pakaiannya Nah cuma Kalau di kampung-kampung Lain kan Maki ini Maki Shal Maki Jas Mula Nah Ustaz Lain itu Eh Ustaz lah itu Dipanggil Ustaz Nah kalau misalnya disini Misal disini Di daerah Sepuliling Tempat Wong Ayib Tempat Wong Wong Misalnya Dia maki Maki Shal Plus Imam Imam Udeng 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 Dia maki Nah hukum itu Mak Manu Hukum Dia memakai Yang dia Tanya ketu Memakai Pakaian Yang biasa Dipakai oleh Ulama Maka Jawaban Ana Kalau ditanya Tentang itu Tentu Jawabannya Pertama Dalam Syarihan Yang namunya Shal Yang namunya Imam Itu hukumnya Sun Sunnah Bagus Daripada Inti Maki baju Rock and roll Itu Maki Celanujin Yang ada Koyak Koyak Itu Bagus Pakai Koko Atau Pakai Gamis Pakaian Yang dipaling Disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pakai Shal Dan Seterusnya Nah Itu hukumnya Kalau di dalam Syariat Hukumnya Adalah Sun Sunnah Cuma Ingat Jangan Juga Bablas Maksudnya Bablas Mak Mano Kita Ukur Juga Keadaan Diri Kiro Kiro Aku Ini Kalau Maki Imamah Atau Maki Shal Hati Aku Siap Atau Ida Maksud Siap Mak Mano Kadang Kadang Ini Setan Namunya Setan Bukan Salah Gitu Ado Wong Diyonyo Maki Shal Diyonyo Terbiaso Sudah Maki Gamis Akhirnya Pertamu Niatnya Nak Sunnah Ida Katir Niat Lain Pertamu Niatnya Nak Ngamalkan Sunnah Masya Allah Akhirnya Apa Wong Kampung Nyebur Diyon Kalau pas Masuk Masjid Masuk Musola Ustaz Ujang Sebut Ustaz Ustaz Ujang Padahal Ujang Ini Bukan Ustaz Ujang Bukan Ustaz Tapi Dia Bagian Profil Bangunan Aduh Cuma Diyo Maki Gamis Tadi Maki Shal Masuk Di kampung Maki Cincin Cincin Bentuk Batunya Wanu Ijo Setelannya Pas Dipanggillah Ustaz Ustaz Ujang Pertama Ujang Ini Tidak Terganggu Dia Punya Hati Lama Lama Ustaz 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 Pas Menter Langgang Ustaz Ustaz Dari Langgang Nah Akhirnya Label Gelar Ustaz Itu Leket Kepada Seorang Yang Bernama U Ujang Nah Lama Ujang Ujang Hatinya Udak Siam Mak Manu Udak Siam Aku Namunya Dia Mengasuh Terbang Wah Nani Ustaz Sekarang Uy Awak Tukang Profil Awak Tukang Profil Nang Aku Ustaz Akhirnya Akhirnya Adobe Kage Ustaz Ujang Tadi Yang disebut Ustaz Ustaz Yang disebut Ustaz Itu Ngustad Bukan Ustaz Tapi Ngustad Mengustadkan Diri Mengustadkan Diri Kage Ado Kampung Pas Sholat Dia Diangkat Untuk Menjadi Imam Nah Ini Pertamu Urutan Cuma itu Atau Pertamu Jangan Imam Dulu Habis Sholat Berjama Dia Dibintak Doa Doa Baca Robana Robana Banyak Banyak Robana Menjemlek Menjemlek Nah Akong Sudah Agak Batuk Dikit Satalah Ustaz Akhirnya Lama Diangkat Menjadi Imam Nah Begitu Dia Diangkat Menjadi Imam Ini Sudah Mulai Berbahaya Apa Bahayanya Kalau Alhamdulillah Ujang Ini Paca Jadi Imam Pantes Memang Untuk Menjadi Imam Alham Alhamdulillah Cuma Kalau Tidak Pantes Ternyata Bukan Tidak Belum Pantes Ilmunya Tentang Sholat Belum Mumpuni Untuk Menjadi Imam Cuma Sudah Terkondisikan Oleh Situasi Oleh Suasana Ustaz Ujang Ujang Kalau Anda Maju Hepot Kagek Label Ustaz Jadi Ilang Tepak Sholat Maju Ujang 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 Maju Akhirnya Ada Beberapa Hal-hal Yang Seharusnya Sunnah Dia lakukan Ternyata Dia tinggalkan Sebagai Seorang Imam Meninggalkan Sunnah Itu Kebangetan Jangan Jangan Rukun 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 Sholat Itu Lumrah Dia harus Lebih Yaitu Mengertahui Mengerti Memahami Tentang Sunnah 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 Sholat Nah Ustaz Kalau Itu Katik Yang jadi Imam Katik Yang Mampu Untuk Menjadi Imam Salah Kalau Pikiran Itu Kalau Memang Kita Belum Ngerti Belajar Belajar Apa Sunnah Sholat Itu Yang Aku Harus Pelajari Sehingga Kalau Sewaktu Waktu Darurat Ida Kati Imam Di Masjid Di Musola Tempat Aku Tinggal Maka Aku Bisau Jadi Serep Pertamu Jadi Pengganti Imam Sementara Imam Ustaz Ujang Tadi Imam Lamo Kalau Adu Undangan Ustaz Ujang Tadi Duduk Di Depan Duduk Di Depan Pas Dio Datang Tadi Dengan Pakaian Biasanya Melinian Dia Melinian Dengan Pakaian Ustaz Ujang Jatuh Akhirnya Lamo Lamo Kage Apu Dio Tidak Kuat Pas Ada Pertanyaan Pas Ada Masalah Ustaz Ujang Ditanya Ustaz Nak Curhat Ustaz Nak Betanya Ustaz Nak Bege Nak Bege Akhirnya Pas Ditanya Ustaz Ujang Tadi Karno Sudah Beberapa Bulan Ini Ujang Dipanggil Ustaz Nak Ngomong Tidak Tau Tidak Lemah Nah Ini Bahayunya Sekarang Ini Kan Banyak Banyak Ustaz Yang Seperti Ustaz Ujang Tadi Dio Bukan Ustaz Dio Tidak Ngerti Tentang Ilmu Tetapi Di Saat Dio Ditanyo Karno Sudah Terbiaso Libas Pakaian Pakaian Orang Orang Yang Berilmu Sehingga Pas Dio Ditanyo Nak Ngomong Idak Tau Idak L Idak Lemah Alias Dio Malu Maka Dio Terpaksa Menjawab Dengan Jawaban Yang Ternyata Tanpa Didasari Dengan Ilmu Ini Hati 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 Jadi Bukan Hati Nak Membatasi Jadi Tidak Boleh Ustaz Maki Shal Bukan Tidak Boleh Jangan Asak Silahkan Bagus Pak Shal Bagus Tidak Masalah Cuma Siap Siap Persiapkan Diri Jangan Sampai Kita Melampaui Batas Kemampuan Kapasitas Keil Keilmuan Yang Kita Miliki Ini Hati Hati Nah Kemudian Ada Juga Fenomena Sekarang Fenomena Ustaz Di Facebook Ustaz Di Whatsapp Eh Ada Ustaz Tapi Bukan Di Majelis Dia Kalau Di Lapangan Tidak Diangkat Jadi Imam Kalau Di Lapangan Tidak Dimintai Doa Di Lapangan Tidak Dipanggil Wong Di Didepan Cuma Dia Kalau Di Facebook Kalau Dia Namanya Whatsapp Share Share Ilmu Terus Bagus Tak Share Ilmu Bagus Silahkan Cuma Inget Hati Hati Kadang Kadang Yang Dishare Ternyata Ilmunya Meleset Nah Oke lah Ilmunya Tidak Meleset Bagus Ilmunya Dapet Share Dari Misal Majelis Taklim Yang Diasuk Oleh Salah Satu Ustaz Yang Ado Di Palembang Dia Dapet Nah Bagus Ini Share Ado Hawa Nafsu Yang Masuk Namun Ustaz Itu Di Diapus Namun Ustaz Itu Diapus Nyo Dia Copy Paste Copi Pasti Copas Dikopas Diapus Kemudian Di Share Nyo Lagi Sehingga Di grup Yang Kiro Kiro Disitu Budak 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 Majelis Taklim Yang Galak Betemu Sampu Dio Akhirnya Dio Facebook Masya Allah Kalau Putu Profil Seluruh Penuh Dengan Gambar Dio Sampu Abib Fulan Dio Sampu Ustaz Fulan Sehingga Terkondisikan Di pikiran Wong Bahwasanya Dio Ini Adalah Salah Satu Daripada Ustaz Yugo Ini Bahaya Jugo Apa Dio Bahaya Kadang Kadang Wong Model Ini Galak Nyebak Galak Nyebak Kami Nila Ngasuh Galo Yang Di Balembang Dio Kagek Dapat Pertanyaan Dari Wong Dapat Pertanyaan Dari Wong Kemudian Dio Karno Ida Tahu Karno Ida Tahu Maka Dio Nanyo Kita Nanyo Kita Setelah Nanyo Kita Kita Jawab Kagek Dio Menjawab Tanpa Dio Tahu Ini Jawaban Dari Ustadz Fulan Sehingga Yang Bertanya Pertama Kali Itu Nyangko Yang Nyawab Nifu Fulan Tadi Ini Wapet Namanya Itulah Ini Hati Hati Wong Model Ini Hati Hati Kenapa Karno Dio Terus Menerus Seperti Ini Kagek Terbiasa Akhirnya Kalo Ada Pertanyaan Pertanyaan Dio Kagek Nyimpul Kendewek Pasti Ustadz Nyah Langsung Bila Jawab Oh Boleh Oh Boleh Padahal Dio Belum Belajar Dio Belum Bertanya Tentang Jawaban Yang Dio Berikan Kepada Si Penah Si Penanya Makonyo Yang Namunyo Da'wah Itu Ruangnya Sangatlah Luas Tetapi Ingat Da'wah Itu Katanya Allah Bilhik Bilhikmah Sekali Lagi Hikmah Disini Bukan Kelembutan Bukan Tetapi Hikmah Itu Artinya Dengan Il Ilmu Kemudian Ada Sebagian Ulama Mengartikan Mentafsirkan Daripada Kalimat Hikmah Itu Adalah Bijaksana Bukan Lembut Tapi Bijak Bijaksana Hakim Hakimun Itu Artinya Bijak Bijaksana Hikam Atau Hikmah Itu Bijaksana Maksud Daripada Bijaksana Ya tentu Kita tahu Ketika Penyampaian Da'wah Itu Harus Yang Menyampaikan Da'wah Ataupun Kita Sebut Dengan Da'i Dia Harus Memiliki Sifat Bijak Bijaksana Artinya Mampu Untuk Menyesuaikan Keadaan Ketika Ada yang Nanyu Dijingok Dulu Siapa Yang Bertanya Keadaannya Kemudian Dimano Dia Tinggal Dan Tentang Apa Yang Dia Tanya Tanyakan Itu Namun Bijaksana Setelah Dia Mencakup Siapa Yang Bertanya Apa Keadaannya Dimano Dia Tinggal Dan Seterusnya Dan Seterusnya Baru Kagek Dia Merangkum Jawaban Yang Sesuai Dengan Pertanyaan Karena Ini Ada Yang Bertanya Yang Betul Betul Awam Jadi Yang Dia Pengen Kendari Ustadz Itu Cukup Sederhana Boleh Atau Wida Boleh Atau Atau Wida Jadi Tidak Perlu Dinyo Oh Ini Ada Khilaf Ulama Menurut Imam Shafi'i Ini Menurut Imam Hambali Ini Pening Jadi Kalau Dia Tanya Ustadz Apa Hukum Ini Haram Selesai Nah Nanti Misal Kopi Luwak Kopi Kopi Luwak Kopi Luwak Itu Kopi Biji Kopi Biji Kopi Dimakan Oleh Hewan Musang Kemudian Dibuang Di Eek Kemudian Itu Biji Dikumpul Di Bisu Ataupun Proses Itulah Jadi Biji Kopi Nah Hukum 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 Makan Itu Ada Yang Nanya Misal Kalau Dia Nyo Awam Tinggal Jawab Haram Ini Nggak Haram Karena Inti Saya Minum Kotoran Kan Dibengar Sudah Dimetuk Dari Namanya Meskipun Dianya Itu Kopi Tapi Tetap Kalau Sudah Dimakan Dimetuk Namanya TA1 Betul Kan Namanya TA1 Nah Beres Itu Ngawam Haram Nah Cuma Kalau Misalnya Yang bertanya Itu Budak Pondo Yang bertanya Itu Yang Biasa Macu Kitab Jawabannya Lain Apa Dia Jawabannya Ya Buat Apa Anda Ngomong Karena Kamu Bukan Budak Pondo Jadi Tidak 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 Tau Bisa Membahayakan Bagi Si Penanya Bisa Nyimpulkan Sesuatu Yang Meleset Daripada Ilmu Jadi Cukup Yang Namanya Kopi Lu Itu Hukumnya Haram Tete Bagi Awam Cuma Bagi Ahli Ilmu Jawabannya Ada Jawaban Jawaban Nah Jawaban Jawaban Lain Nah Ini Apa Namanya Hikmah Ini Namanya Hikmah Artinya Dia Menyesuaikan Apa Namanya Siapa Yang Bertanya Mak Manu Keadaan Dan Seterusnya Dan Dan Seterusnya Mak Kamu Jangan Heran Kamu Jangan Heran Misalnya Kalau Kamu Datang Sikok Wong Sikok Wong Datang Dengan Permasalahannya Lalu Dia Bertanya Dengan Ustadz 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 Ngomong Ini Ustadz Itu Ngomong Itu Beda Beda Jawaban Jangan Heran Loh Kenapa Karena Masing-masing Ustadz Dia Tentu Punya Kebijaksanaan Masing-masing Semakin Dia Memahami Tentang Situasi Kondisi Si Penanya Dan Seterusnya Dia Akan Memberikan Jawaban Yang Lebih Lengkap Yang Lebih Tepat Dengan Kebenaran Cuma Kalau Kamu Yang bertanya Nyingin Jadi Kadang-kadang Bertanya Nanda Ngungkap Masalah Seratus Persen Nanya Sama Ustadz Ini Terbuka Nanya Sama Ustadz Ditutup Ketika Terbuka Ustadz Tadi Ngomong Harum Bahaya Berarti Berarti Agus Ditutup Ngomong Sama Ustadz Lain Ustadz Sama Kiro Kiro Simple Disederhan Bahas Sehingga Ustadz Ngomong Udah Masalah Kelo Itu Nah Baru Dipegang Ustadz Ini Akulah Nanya Sama Ustadz Itu Dia Ngomong Tidak Masalah Yang Ustadz Pertama Dia Tanya Dia Dibawanya Ke Ke Kehidupannya Kenapa Karena Ustadz Ngomong Harum Nah Ini Kondisinya Seperti Itu Yang Nanya Nanda Jujur Terhadap Kondisi Jujurnya Itu Dibawanya Kepada Ustadz Yang Ditanyakan Sehingga Jawabannya Juga Sempurna Jawaban Itu Tergantung Pertanyaan Jikalau Pertanyaan Sempurna Jawaban Juga Akan Sempurna Makanya Ana Galak Banyak Yang W Ana Khusus Masalah Rumah Tangga Ana Nanda Nya 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 Masalah Rumah Tangga Ustadz Ana Ini Ini Nya 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 Urusan Ini Dak Boleh Ditanyu Lewat W A Tidak Baca Harus Bertemu Dulu Mana Laki Mana Bini Apa yang Diucapkan oleh Laki Betul Ucapan Itu Sesuai Dengan Apa yang Diceritakan Oleh Bini Apa yang Dio Niatkan Ketika Dio Ngucapkan Banyak Pertanyaannya Mana Baca Kalau Misalnya Ada Ustadz Yang Berceri Dio Mencari Sudah Ditinggal Kemaini Maini Nak Dijawab Disini Mana Baca Kadang Kadang Apa Namanya Ana Minta maaf Masalah ini Ana Tak Galak Nyawab Ana Ngomong Itu Dia Marah Ana Ini Hadir Majelis Juga Ustadz Jangan Marah Kalau Ini Hadir Majelis Harusnya Ini Lebih Ngerti Mano Cara Yang Betanya Bener Nah Ini Jadi Hikmah Itu Artinya Bijaksana Bukan Lembut Bukan Lembut Bijaksana Pas Lembut Lembut Pas Harus Tegas Itu Namanya Kebijaksanaan Udu'u Ila Rabbika Bilhikmati Wal Mau Idhatil Hasana Allah Berpesan Kepada Kita Ketika Engkau Berdakwah Maka Dasarnya Haruslah Dengan Ilmu Wal Mu'idhatil Hasanah Kemudian Ilmu Tadi Itu kan Yang dimaksud Adalah Al-Quran Sama Hadith Kemudian Wal Mu'idhatil Hasanah Ucapan Ucapan Yang baik Maksudnya Kalam-kalam Ula Ulama Jadi Yang Biso Dijadikan Bahan Dasar Kita Untuk Berdakwah Itu Tiga Pertamu Al-Quran Hadith Itu Namunya Hikmah Yang ketiga Adalah Mau Idhatil Hasanah Yaitu Kalam-kalam Ula Ulama Makonyo Jangan Kita Muat Kalam-kalam Dewe Jangan Kita Muat Omongan Omongan Dewe Ngerangkai Omongan Dewe Jangan Yang 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 Ucapkan Haruslah Dari Al-Quran Hadith Dan Kalam-kalam Daripada Para Ulama Terdah Terdahulu Kalau Ada Yang Diyo Pas Diyo Berceramah Pas Diyo Berdakwah Diyo Maki Bahaso Bahaso Dewe Kalaupun Bener Takutnya Kagek Ida Manfaat Apalagi Kalau Ida Bener Na'udzubillah Itu Yang Dipesankan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Wagala Ta'ala Wata'awanu Alal Birri Wattagwa Ini Hadith Ataupun Ayat Yang Sering Kita Dengar Wata'awanu Saling Tolong Menolonglah Kalian Wahai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Alal Birri Atas Kebaikan Wattagwa Dan Ketak 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 Maksudnya Selamo Itu Perbuatan Baik Selamo Itu Perbuatan Yang Menuju Ketak 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 Maka Kita Dibolehkan Untuk Saling Tolong Menolong Dan Tolong Menolong Yang Paling Bagus Di Dalam Kebaikan Dan Ketak Adalah Melalui Ilmu Alias Da' Da'wah Ya Itu Tahun Yang Terbaik Sesuatu Yang Kita Berikan Kepada Seseorang Cuma Cuma Namun Sesuatu Yang Kita Berikan Kepada Seseorang Secara Cuma Cuma Namun Hadiah Pemberian Kadu Dan Seterusnya Ataupun Pertolongan Kita Nanda Mengharapkan Imbalan Nah Sesuatu Yang Paling Baik Daripada Hadiah Adalah Da'wah Pemberian Yang Paling Hebat Yang Paling Bagus Untuk Seseorang Adalah Ilmu Kita Nolong Wong Pertolongan Yang Terbaik Untuk Seseorang Adalah Ilmu Bentuk Adalah Ilmu Hadiah Nyo Kito Ilmu Kadu Nyo Kito Ilmu Kemudian Pertolongan Kito Kepada Dio Adalah Bentuk Nyo Ilmu Itu Yang Terbaik Lo Kenapa Karena Kalau Kadu Hadiah Bentuk Bentuk Lain Dio Manfaatnya Terbatas Di Dunio Tetapi Kalau Bentuk Nyo Ilmu Manfaatnya Di Dunio Sampai Di Akhirat Kemudian Allah Menyatakan Setelah Di Ayat Ayat Sebelumnya Allah Menyatakan Da'wah Itu Sifatnya Umum Untuk Siapapun Yang Penting Diyonyo Punyo Il Ilmu Wal Mau Idhotil Hasanah Dan Diyopunyo Pundi Pundi Daripada Kalam Kalam Nyo Ulama Maka Di Dalam Ayat Ini Allah Menghususkan Kalau Biso Yang Ada Di Kehidupan Kalian Umat Itu Ada Umat Dari Kalian Umat Ada Umat Maksudnya Ada Kelomp Kelompok Jadi Umat Ini Banyak Misalnya Jumlahnya Seribu Dari Seribu Tadi Ada Kelompok Ada Umat Misalnya Jumlahnya Tiga Jangan Banyak Tiga Atau Lebih Yang Mano Mereka Itu Yadu'una Ilal Khair Tugasnya Fokus Di Dalam Da' Da'wah Nah Nah Inilah Namunya Ado Para Kiai Para Ulama Para Asatizah Para Ustadzah Ustadzah Yang mereka Memang Dari Mulai Mereka Kecik Mereka Tumbuh Di Lingkungan Ilmu Belajar Di Pondok Pesantren Mempelajari Ilmu Mengupas Menghafalkan Ilmu Dan Seterusnya Sehingga Begitu Mereka Keluar Daripada Pondok Pondok Pesantren Fokusnya Mereka Untuk Menyebarkan Ilmu Ini Berdasarkan Firman Allah Waltakum Minkum Ummatu Yadu'una Ilal Khair Hendaknya Di Setiap Daerah Itu Ado Ustad Nyo Makonyo Kalau Misalnya Di Dalam Satu Irti Di Dalam Satu Irti Di Dalam Irti Itu Ado Ustad Alham Alhamdulillah Artinya Ado Pengamalan Daripada Ayat Ini Allah Menganjurkan Di Setiap Komunitas Umat Kalau Paca Siko Bejadilah Jadi Ustad Nah Yang Bahayo Se Irti Dak Kati Ustad Nah Ini Kepot Kalau Dalam Satu Irti Dak Kati Ustad Yang Biso Dijadikan Rujukan Kalau Ada Permasalahan Permasalahan Maka Itu Dihawatirkan Kagek Irtinyo Itu Jadi Irti Yang Apa Namunya Idak Makmur Idak Makmur Dengan Keba Kebaikan Idak Makmur Dengan Hidayah Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Naam Kita Baca Siko Hadith An Abi Mas'udin Uqabah Tabni Amrin Al-Ansuri Dari Sahabat Abi Mas'ud Uqabah Bin Amr Al-Ansuri Yaitu Beliau Dari Sahabat An Ansur Yaitu Sahabat Yang Asli Kota Madinah Al-Badri Beliau Adalah Salah Satu Daripada Sahabat Yang Ikut Hadir Di Dalam Perang Badr Maka Di Abadikan Ketika Nama Beliau Disebutkan Uqabah Bin Amr Ado Ujungnya Al-Bad Al-Badri Jadi Apa Pangkatnya Idak Boleh Dilupohin Karena Malaikat Bae Katanya Malaikat Jibril Itu Khusus Malaikat Malaikat Yang Melok Perang Badr Itu Mereka Adalah Malaikat Malaikat Terbaik Malaikat Yang Paling Baik Yang Terbaik Kedudukannya Paling Istimewa Paling Tinggi Adalah Mereka Para Malaikat Yang Melok Perang Perang Badr Nah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Jugo Siapa Yang Melok Perang Badr Maka Mereka Dijunjung Aduh Kedudukan Keistimewaan Yang Tidak Dimiliki Oleh Sahabat Sahabat Yang Ida Melok Perang Perang Badr Sangking Nyo Sangking Nyo Katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Mano Hebat Mereka Itu Nabi Muhammad Ngomong Kalau boleh Aku Ngomong Kepada Kalian Silahkan Kalian Nak Ngawi Ke Apobay Nak Ngawi Ke Apobay Setelah Perang Badr Ini Bebas Lajulah Kalian Itu Pasti Masuk Surgo Maksud Itu Nak Maksiat Maksiat Nabi Ngomong Sama Sahabat Yang Melok Perang Setelah Hari Ini Apobay Yang Kalian Gawekan Ida Katik Masalah Pasti Kalian Cengki Cetoh Masuk Surgo Oh Kalau Bang Soki Tengger Itu Nah Jurnian Ida Sahabat Sahabat Rasulullah Ida Seperti Itu Jadi Meskipun Dapet Kabar Gembira Seperti Itu Mereka Tetap Khawatir Khawatir Bukan Cuma Sebatas Nerako Surgo Bukan Tetapi Mereka Memiliki Kekhawatiran Kami Oke Masuk Surgo Tetapi Apakah Surgo Kami Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassabihi Wassalam Al 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 Badri Radiyallahu Anu Gawal Kala Rasulullah Sallallahu Alihi Wassabihi Wassalam Nabi Muhammad Bersabda Mandalla Alakhairin Mandalla Siapa Yang Memberikan Petunjuk Dalla Kalau kita Galak nyebut Dalil 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 itu Artinya Petun Petunjuk Jadi Kalau Dalla Siapa Orang Yang Memberikan Petun Petunjuk Alakhairin Agar Orang Melakukan Keba Kebaikan Falahu Maka Bagi Orang Yang Memberikan Petunjuk Tersebut Nislu Ajri Fa Ilihi Dio Mendapatkan Seperti Pahala Yang Didapatkan Oleh Fa Ilih Orang Yang Mengerjakan Keba Kebaikan Siapa Yang Nunjukkan Jalan Kebaikan Akhirnya Wung Lain Ngawikan Kebaikan Tersebut Maka Dio Yang Memberikan Petunjuk Akan Mendapatkan Pahalo Samu Seperti Yang Didapatkan Oleh Yang Melakukan Kebaikan Ini Ceritanya Ada Seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alih Wa Alihi Was Sahbihi Was Salam Yang Manu Sahabat Ini Datang Kepada Nabi Muhammad Lalu Dio Sahabat Ini Beliau Ketika Sudah Dihadapan Rasulullah Beliau Ngomong Ini Ubda Ubi Fah Milni Ana Punya Apa namanya Punya Tunggangan Kendaraan Unta Itu Apa namanya Lagi sakit Lagi Idak sehat Fah Milni Maka Tolong Wahai Rasulullah Barang 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 Aku Gawa Di Tunggangan Tadi Itu Minta Tolong Carikan Apa Yang Paca Ngangkut Kenyo Jadi Di Pucuk Tunggangan Tadi Ada Bekal Bekal Barang Barang Yang Dibawa Kalau Unta Itu Bawaannya Kita Anggap Becak Kita Mawa Motor Kaisar Itu Motor Kaisar Bukan Motor Biasa Motor Kaisar Itu Nah Itu Ada Bawaan Kebetulan Tunggangan Ontanya Tadi Lagi Sakit Jadi Tidak Baca Ngawa Apa Lalu Dio Datang Kepada Nabi Muhammad Ini Jadi Cerita Minta Tolong Nabi Minta Bawa Kan Lucu Berkat Ini Dapat Ilmu Akhirnya Sahabat Ngomong Wahai Rasulullah Fah Milni Bantu Ana Mak Manucar Ana Bisa Ngawa Bawa Ini Maka Rasulullah Ngomong Ma Indi Ma Ma Indi Apa Arti Ma Indi Ana Ida Punyo Ana Ida Kati Apa Yang Biso Mengangkut Daripada Barang Barang Bawaan Inti Fakola Rajulun Ya Rasulullah Akhirnya Pas Nengar Nabi Ngomong Dapunyo Salah Sikok Daripada Sahabat Yang Nengar Dia Ngomong Sama Nabi Muhammad Ya Rasulullah Ana Adulluhu Alaman Yahmiluhu Boleh Tak Wahai Rasul Ana Nak Nunjukkan Dio Wong Yang Biso Bantu Dio Perantara Eh Jadi Makelar Makelar Paha Pahalo Nabi Muhammad Biasanya Kalo Beliau Diminta Bantuan Dari Seorang Sahabat Nabi Biasanya Langsung Nyelesaikan Ada Sahabat Minta Tulung Sama Nabi Tentang Urusan Dunio Hutang Dan Setegusnya Kalo Nabi Ida Punyo Maka Biasanya Nabi Langsung Ngomong Kau Datang Kepada Pulang Ini Biasanya Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Siapa Yang Datang Kepada Nabi Minta Tulung Ida Bakal Balik Dalam Keadaan Tangan Kosong Hajat Pasti Terkabul Kalo Pas Nabi Punyo Nabi Nenjuk Pas Lagi Nabi Nenjukkan Siapa Yang Yang Biso Membantu Biasanya Cain Tapi Kejadian Ini Nabi Lain Begitu Sahabat Itu Ngomong Nabi Tolong Bantu Aku Nabi Ngomong Ma Indi Ana Idak Punyo Nabi Biasanya Ngomong Itu Biasanya Ya sudah Kagek Ana Cari Sahabat Yang Paca Nabi Langsung Ngomong Ma Indi Ana Idak Punyo Lalu Di Di Direspon Oleh Sahabat Yang Mendengar Wahai Rasulullah Boleh Tak Ana Bantu Dia Tapi Bantuannya Bukan Untuk Ngangkap Barang Cuma Nak Membantu Siapa Yang Paca Mantu Dia Nak Kutunjukkan Sama Dia Jadi Makalar Dia Juga Tak Punya Sama Peca Nabi Cuma Dia Ngomong Sama Nabi Boleh Anak Nunjukkan Kedio Yang Paca Mantu Dia Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Ngomong Mandalla Ala Khairin Falahu Ajru Fa Fa Ilihi Falahu Mithlu Ajri Fa Kata Rasulullah Siapa Yang Memberikan Petunjuk Kepada Seseorang Untuk Mendapatkan Kebaikan Maka Dia Akan Mendapatkan Pahalo Yang Sama Seperti Yang Melakukan Kebaikan Sahabat Tadi Nunjukkan Yang Membutuhkan Bantuan Kepada Siapa Yang Bisa Mem Membantu Yang Membantu Siapa Bukan Dio Dio Cuma Nunjukkan Baik Misalnya Kita Tunjuk Namun Bila Biar Pening Sikok Namun Ahmad Sikok Namun Muhammad Muhammad Sikok Namun Hamid Ya kan Ahmad Muhammad Hamid Yang Minta Tolong Ahmad Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Nabi Tak Baca Maka Muhammad Ngomong Sambung Nabi Nabi Boleh Anak Nunjukkan Dio Dio Tadi Siapa Ahmad Nunjukkan Ahmad Siapa Yang Bisa Mantu Ahmad Namun Hamid Siapa Yang Mantu Hamid Hamid Yang Membantu Ahmad Cuma Muhammad Mendapatkan Pahalo Sama Seperti Yang Didapatkan Oleh Hamid Alasannya Alasannya Gara Gara Muhammad Akhirnya Hamid Bisa Dapat Pahalo Ini Namunya Apa Namunya Maklar Perantara Daripada Kebaikan Nah Ini Anjuran Ajaran Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassabi Wassalam Coba Bayangkan Kalau Misalnya Banyak Daripada Orang Yang Bisa Kita Tunjukkan Mereka Untuk Mendapatkan Kebaikan Sekadar Ingatkan Malam Ini Majelis Kita Buat Status Jangan Lupa Malam Ini Majelis Jangan Terbalik Bertanya Malam Ini Leput Bapu Hidah Tidak Tidak Tanya Lagi Jangan Lupa Malam Ini Majelis Jadi Pas Nengar Atau Pas Baca Status Atau Komentar Kita Tadi Masya Allah Majelis Pengen Hadir Gara Gara Kita Dapat Pahalo Maka Kita Dapat Pahalo Meskipun Kita Dapat Pahalo Hadir Apalagi Kalau Hadir Pahal Pahal Bukan Dobol Tapi Dobol Kalau Dia Ngajak Baik Dapat Dobol Nah Ini Minta Kita Untuk Selalu Berada Di Dalam Kebaikan Amin Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pahalo 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 Pahalo